Kalina Oktarani mencurahkan kekesalannya di akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Kalina Oktarani bahkan menyinggung masalah tentang selingkuh. Dalam akun Instagramnya, Kalina Oktarani sempat menanyakan kepada pengikutnya mengenai definisi selingkuh. Ungkapan tersebut menyiratkan mendapatkan DM dari seorang wanita. Definisi selingkuh menurut kalian kayak gimana sih? Apakah bales DM WA, telegram lawan jenis yang nakal itu sama dengan selingkuh? Atau jalan bareng tanpa sepengetahuan pasangan baru dibilang selingkuh? Tulis Kalina, tidak hanya itu saja, Kalina juga menyinggung sosok perempuan yang masih sering menghubungi seorang pria yang telah beristri. Bingung aku tuh sama orang-orang yang masih coba ngejar orang yang udah punya suami atau istri. Balada, punya suami kebangetan ramah sama perempuan tagar untung sayang, tulis Kalina. Sontak saja unggahan Kalina menuai banyak tanggapan dari netizen. Tak sedikit netizen memprediksi rumah tangga Kalina dan Vicky Prasetyo tidak akan bertahan lama. Allah udah mulaikan kan ujung-ujungnya cerai, komentar netizen. Mendapat komentar tersebut, Kalina pun tidak tinggal diam. Dia melarikan diri dengan kata-kata yang menohok. Doa yang sama untuk kamu, balas Kalina. Tidak sampai di situ, netizen lainnya juga ikut berkomentar. Mereka menarik Kalina yang galau padahal baru saja menikah dengan Vicky Prasetyo. Tuh kan, baru umur jagung perkawinannya Simba sudah muali galau, kan dari awal sudah dibilangin hati-hati. Ya sudahlah nikmati aja palingan gak sampai setahunan entar bubar, komentar netizen. Drama lagi hem, ujar lainnya. Membagi cinta yang pasti bukan orang yang setia, komentar netizen. Kayaknya bakal keempat kalinya, ujar netizen. Tapi, tak semua komentar bernada negatif, beberapa netizen juga terlihat mendoakan agar pernikahan Kalina dan Vicky baik-baik saja. Semoga makin langgeng buat kekurangan, komentar netizen. Harus bersabar berumah tangga, kan masing-masing gak paham dan pengalaman, gak usah harus hati apapun tentang pasanganmu. Karena kalian adalah cuma wayang, serahkan ke dalangnya, ujar lainnya. Untuk diketahui, Vicky sempat mengunggah DM screenshot atau pesan langsung dari seorang perempuan. Bang sombongnya sekarang, minta nomer WA abang dong. Tulis perempuan yang tidak diketahui namanya itu. Dikutip dari Instagram Vicky Prasetyo. Perempuan itu tampak beberapa kali mengirim pesan ke Vicky Prasetyo namun tak ditanggapi. Aku lagi belajar setia tolong jangan ganggu. Nantinya kalau aku belajarnya gak lulus aku kabarin kamu. Demikian balasan Vicky Prasetyo.